Nuansa lebaran yang identik dengan berkumpul bersama dengan keluarga juga dirasakan oleh aktor tampan Kevin Julio. Setiap tahun dirinya pasti menyempatkan diri untuk ngudik rumah neneknya di Bandung. Kebetulan yang nanti pas lebaran emang saya kosong banget. Jadi emang udah saya log juga jadwalnya, pasti saya pulang kampung sih. Ke Bandung, Cimahi, Lui Gajah. Aku bisa sampai seminggu, seminggu lebih lah gitu di rumah nenek. Karena kan disana kan tinggal mama dari almarhum, aku papa. Jadi emang pasti pulang kampung. Tradisi yang pastinya ada, tradisi adalah makan ketupat buatan nenek. Yang bener-bener menurut saya gak ada yang bisa ngegantiin. Sumpah ini bukan lebay. Tapi beneran ketupat nenek itu gak tau sih ya. Mungkin orang-orang bilang ya itu masak biasa aja. Cuman itu yang bikin kangen sih ketupatnya, sama rendangnya juga, sama opor ayam, telur bulet. Itu enak banget, top banget tuh. Setelah meninggalnya sang ayah, Kevin tidak ingin melupakan keluarga dari pihak ayah begitu saja. Itu yang menjadi alasan mengapa Kevin harus berkunjung ke Bandung setiap tahunnya. Pasti-pasti setiap tahun gitu. Ya apalagi sekarang kan kayak emang udah gak ada papa juga kan. Jadi kayak gak mungkin lah aku ngebiarkan nenek disana gitu aja gitu loh. Jadi kayak emang setiap tahun harus silatur hamilah gitu. Keluarga besar dari papa ya, banyak yang kesana juga. Aku berangkat bareng sama mama sih. Nah kebetulan kalau makam papa itu ada di Jakarta, tapi kalau makam kakek ada di Bandung. Dekat banget sama rumah yang di Bandung gitu loh. Jadi pasti kesannya juga sih. Bukan hanya rindu dengan nenek tercinta, suasana masa kecil pun selalu teringat dan dirindukan oleh Kevin saat mengunjungi kampung halamannya tersebut. Dulu aku tuh sering banget, jadi di belakang rumah tuh, belakang rumah nenek itu ada balong ikan. Tapi sekarang udah kering. Balongnya sih gede, lumayan gede sih ya. Dulu tuh sempet banget aku main bola sama anak-anak disana, karena kan kering waktu itu balong lelenya. Pasti ntar nih, lebaran tahun ini pasti bakal ngumpul lagi anak-anak satu kampung itu.